Intro Di atas pemimpin korup, masih ada pengawas lacur? Ditulis oleh Manuel Mawangkang Sekali lagi, dugaan kuat markup dan anggaran DKI Jakarta terungkap lagi Setelah 166 miliar bikin jamban, 5 miliar untuk bazar, 73 miliar jalur sepeda, 81 miliar lem abion Muncul lagi, bau poin 123 miliar Banyak sekali kejanggalan yang muncul Jenggal? Ya Lantas, orang ramai-ramai menggebuk dan mengkritik pemimpin korup PSI mengkritik penguasa dengan transparansinya yang begitu buruk Membuka peluang lebar-lebar untuk tindakan tak terpuji Yang sudah diharamkan, yakni korupsi Di dalam seluruh keburukan dan keanehan anggaran yang ada Di sana, diduga kuat ada yang memberikan peluang tersebut Ada pepatah, jika atasnya baik, bawahannya juga baik Sementara ini publik masih disibukkan dengan menggebuk penguasa Tapi di atas langit masih ada langit Di atas penguasa korup masih ada pengawasan lacur Mari sejenak kita melihat ke atas Untuk urusan keuangan Ada delan pengawas yang dilahirkan oleh negara Untuk membersihkan hal-hal tersebut Dia adalah KPK Fungsi KPK secara garis besar adalah Sesuai dengan namanya Yakni memberantas korupsi Namun secara spesifik Sebetulnya ada 5 tugas KPK Dan 5 kewenangan KPK Sebelum kita menggali lebih dalam Mari kita lihat apa saja 5 tugas dan 5 kewenangan KPK Tugas KPK adalah Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang Melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang Melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara Sedangkan, kewenang KPK adalah Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang Melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi Jadi kesimpulannya adalah bahwa KPK tidak sedang menjalankan kedua tugas ini dengan baik di Jakarta Pengawasan ABB di Jakarta sangatlah minim Apakah betul bahwa KPK tidak terlibat dalam fungsi monitoring dari rancangan ABB DKI Jakarta Yang memunculkan begitu banyak anggaran janggal? Seharusnya, jika memang KPK diperlukan Harus ada garis pengawasan yang jelas dalam hal ini Ex-Mendagri Cahyokumwala pernah memberitahu bahwa KPK ada tim korupkah Yakni koordinasi, supervise, dan pencegahan Fungsi mereka mengawasi ABB D Lalu, korupkah ngapain aja di DKI? Kok bisa banyak anggaran yang dibiarkan aneh? Penulis pun punya dua dugaan Pertama, KPK diduga sudah disusupi kepentingan Dari hal ini, kita sudah tahu rekam jejak KPK selama ini yang ada di pihak mana Banyak dugaan-dugaan yang dimunculkan dari DPRD maupun DPR RI terhadap KPK yang memiliki kepentingan Misalnya, untuk urusan Amin Rais Yang diklaim KPK mereka sudah mengantongi buktinya Kemudian, untuk pelaporan korupsi Bookfire yang tidak diproses-proses Sedangkan, fokus hanya OTT, OTT, dan OTT Mungkin bagi mereka, OTT lebih keren ketimbang melakukan pencegahan Konflik kepentingan ini membuat banyak orang gatal Bahkan termasuk Fahri Hamzah sekalipun Kedua, patut diduga Terjadi praktik nepotisme dalam tubuh KPK Sesama Baswedan tidak akan saling makan Iya, bagi kita selama masih ada novel di KPK Di sana, Anis masih aman Maka dengan mudahnya anggaran-anggaran fiktif itu dibuat Apakah Anis yang membuat anggaran itu? Ya tidak, pasti orang lain Dan bahkan menurut pengangkuan segda Anis tidak terlihat laporan Tinggal tanda tangan dan ACC Setelah dibongkar oleh DPRD dan rakyat Curus berikutnya adalah curus ngeles Pura-pura salah, taipo, dan sebagainya Taipo? Itu bukan taipo Itu tipu alias nipu Kita fokus ke KPK Dulu, yang harus dihindari adalah KKN Yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Sedangkan di KPK Mungkin hanya fokus lawan korupsi Dan mata sebelah mereka tertutup dengan nepotisme Ini adalah hal yang sangat disayangkan sebetulnya Dalam keadaan terjepit saat ini Rakyat Jakarta pun tidak mau akan diingatkan dengan sesosok manusia Yang sekarang karir politiknya sudah rusak Dia pernah mengebrak Jakarta dengan segala sistem korupnya Dari sini kita melihat Bagaimana kerinduan rakyat terhadap coretan-coretan tangan yang bertuliskan Pemahaman Nenek Lu Bahkan baju-baju dibuat dan dicetak Hanya sekedar untuk mengingatkan masyarakat Bahwa ada sosok yang pernah membela uang rakyat sampai seperti itu Selamat jalan Jakarta Selamat tinggal Ketika penguasa dibela oleh pengawas Di sana pasti muncul ketidakadilan Benarkah bahwa hanya Tuhan yang memiliki keadilan?